Ya Pemirsa, selain di Istana Merdeka, ribuan buruh juga sempat bergerak dan berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung. Lalu kita lihat seperti apa saat ini kondisi demo buruh di sana. Kita sudah bergabung dengan rekan Stefani Patricia. Stefani, silahkan dengan laporan Anda. Baik, tidak juga Pemirsa dapat kami laporkan saat ini suasana di depan Jalan Medan Merdeka Utara atau tepatnya di depan gedung Mahkamah Agung terpantau sudah kembali kondusif. Jalan Medan Merdeka Utara juga sudah kembali dibuka untuk umum setelah sebelumnya jalan ini sempat ditutup karena adanya aksi unjuk rasa dari ribuan masa pendemo, yakni para buruh yang tergabung dalam KSPI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi unjuk rasa serupa di istana negara, kemudian bergerak ke gedung Mahkamah Agung dan tadi sekitar pukul 4 sore hari, para pendemo ini juga kembali bergerak untuk kembali melanjutkan aksi unjuk rasa mereka yang terakhir yakni di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau gedung KPK. Ada kurang lebih seribu orang buruh yang tergabung atau ikut menyuarakan aspirasi mereka pada hari ini dalam aksi unjuk rasa di mana mereka menyuarakan dua tutupan utama. Pertama adalah mereka meminta agar pemerintah menghapuskan Undang-Undang No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan yang kedua mereka juga meminta agar pemerintah menghapuskan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di mana Zaki dalam Undang-Undang No. 78 upah minimum buruh hanya ditentukan berdasarkan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional yang artinya bahwa peningkatan kenaikan upah buruh tidak akan melebihi 10% sementara para buruh sendiri menuntut agar supaya kenaikan upah mereka bisa mencapai 22% per tahun ya sesuai dengan kenaikan kebutuhan harga bahan-bahan pokok. Mereka meminta agar pemerintah bisa mengabulkan permintaan ini sebelum bulan November dan mereka juga meminta jika sehingga bulan November permintaan ini masih belum dikabulkan oleh pemerintah mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja di seluruh tempat mereka bekerja. Baik Zaki untuk saat ini demikian laporan kami kembali kepada Anda di studio. Stephanie Patricia melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Terima kasih Stephanie, selamat melanjutkan tugas Anda.